Menurut itu ribuan masyarakat antusias mengikuti program vaksinasi booster pasca pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran dengan syarat sudah vaksin lengkap. Iya, seperti misalnya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dan di Majeni, Sulawesi Warat. Bahkan program vaksinasi yang digelar oleh pemerintah setempat melebihi target karena tingginya animo masyarakat. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan tekan Sabda Roleh langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Sabda. Bisa Anda gambarkan bagaimana capaian vaksinasi di wilayah Sulawesi Selatan sejauh ini? Ya, selamat siang Widya dan juga Jason. Pasca pemerintah ini memperbolehkan kepada masyarakat untuk melaksanakan salat taruh secara berjamaah di masjid dan juga memperbolehkan untuk melakukan mudik lebaran dengan syarat vaksinasi dosis 1, 2, hingga booster ketiganya. Ini lengkap memang animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Ini khususnya di Sulawesi Selatan ini memang cukup besar. Seperti salah satunya di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan di mana pemerintah daerah Kabupaten Sinjai bersama dengan Prores Sinjai dan juga Dir Intel Kampolda, Sulawesi Selatan ini menggelar vaksinasi masal. Masyarakat mulai dari ASN, kemudian warga sipil, hingga pelajar ini berbondong-bondong untuk mengikuti vaksinasi baik itu dosis 1, 2, hingga vaksinasi booster ketiga. Peserta vaksinasi ini bahkan menembus angka di atas 2.000 peserta dan ini sudah melampaui target dari pihak penyelenggara. Uniknya, Widya dan juga Jason, ini setiap masyarakat yang sudah melakukan penyuntikan vaksin, booster ketiga, ini diberikan hadiah, yakni 1 liter minyak goreng dari pihak penyelenggara. Tingginya, animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, khususnya vaksinasi dosis ketiga ini terjadi pasca pemerintah memperbolehkan pelaksanaan sholat tarui dan juga serta mudik lebaran dengan syarat vaksinnya ini harus lengkap 1, 2, hingga booster. Seperti yang kita ketahui, pemirsa memang selama 2 tahun terakhir, sejak Indonesia dilanda pandemi COVID-19, masyarakat memang tidak diperbolehkan merayakan bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya karena ditakutkan adanya penyebaran virus corona. Diharapkan memang dengan adanya program vaksinasi ini, masyarakat bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan dan juga idul fitri dengan sukacita dan tentu saja dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Sebagai informasi juga bagi Anda, Jason, Widya, dan juga pemirsa, untuk capaian vaksinasi khususnya di Kabupaten Sinjai, ini secara keseluruhan sudah mencapai 75 persen dan Pemda setempat memang terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi agar bisa mencapai 100 persen. Jason dan Widya. Sabda, lalu bagaimana dengan capaian vaksinasi di wilayah Sulawesi Barat? Apakah sama antusiasmenya dengan yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, tidak hanya di Sulawesi Selatan. Pantauan kami, animo masyarakat ini untuk melakukan vaksinasi juga terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, utamanya di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pemerintah setempat hingga sejumlah instansi di Majene ini juga terus menggelar program vaksinasi massal bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat umum, namun juga bagi warga binaan yang berada di rumah tahanan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kecatat, ini ratusan warga binaan di rutan kelas 2 ini telah menjalani vaksinasi dosis 1, 2 hingga vaksinasi booster ketiga. Tidak hanya warga binaan, namun vaksinasi ini juga diwajibkan bagi seluruh pegawai rutan. Dan bagi pegawai rutan ini yang vaksinasinya sudah lengkap, ini tahun ini juga diperbolehkan untuk melakukan mudik lebaran. Sementara itu, untuk rutan kelas 2 B Majene juga mewajibkan kepada seluruh keluarga dari warga binaan yang berkunjung, ini diwajibkan untuk atau sudah melakukan vaksinasi booster ketiga. Hal ini memang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 di dalam area rumah tahanan. Demikian untuk sementara Jason dan juga Widya dari Makassar, Sulawesi Selatan kembali ke Anda. Terima kasih rekan Sabda Rolet atas informasi terkini dari sana. Selamat kembali bertugas, salam sehat selalu.